Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami kembali menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan suap anggota DPR Jambi terkait pengesahan era BP Provinsi Jambi tahun 2017-2019 di mana sebelumnya kami sudah mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka pengembangan lebih lanjut ya selain yang sudah diponis oleh pengadilan ada sekitar 24 orang dan kemudian kami kembali utapkan 28 anggota DPR Provinsi Jambi sebagian sudah dilakukan penahanan dan hari ini kami kembali menahan 5 orang sebagai tersangka yang nanti secara lengkap akan disampaikan oleh Pak Pelaksana Tugas Deputi Penindakan Pak Aset Kuntur dan setelahnya kami beri kesempatan juga teman-teman untuk bertanya terkait dengan penanganan perkara dimaksud termasuk bila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penanganan perkara oleh KPK yang sedang dilakukan pada proses penyidikan penuntutan maupun persidangan di pengadilan dindak bidang korupsi baik kami silakan Pak Aset untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari penahanan perkara dimaksud utamanya 5 orang yang dilakukan penahanan pada malam hari ini kami silakan Pak baik terima kasih Mas Ali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang berhormat Mas Ali dan rekan-rekan sekalian para jurnalis yang berbahagia beserta pemeriksa yang menyaksikan acara ini di rumah masing-masing Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023 KPK menyampaikan perkembangan melanjutan dari penyidikan perkara swap yang diterima para anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 pengumuman ini merupakan kelanjutan dalam penanganan perkara dimaksud ini sudah yang kesekian kalinya jadi kita melakukan penangkutan hukum kinergungan korupsi secara bertahap dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengungkapan tersangka sebanyak 24 orang mulai dari Saudara Jet Jet Gubernur Jambi sampai dengan Saudara PS dari swasta kemudian 24 tersangka tersebut saat ini putusan pengadilannya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap kemudian menindaklanjuti berbagai pakta hukum dalam persidangan dengan terpidana Saudara Jet Jet Gubernur Jambi dan kawan-kawan KPK kemudian memulai penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyelidikan dengan menetapkan dan mengumumkan 28 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai dengan 2019 sebagai tersangka yaitu Saudara SP, Saudara SA, Saudara SN, Saudara MT, Saudara SP Saudara RW, Saudara MJ, Saudara PR, Saudara IK, Saudara TR, Saudara MU Saudara MU, Saudara ASHD, Saudara DL, Saudara MI, Saudara HI, Saudara KN dan hari ini ada 5 tersangka yang kami mengumumkan yaitu Saudara AH, Saudara AR, Saudara BY, Saudara HA, dan Saudara NR musul nanti Saudara MH, LS, EM, MK, RH, dan MS sebanyak jumlahnya 28 untuk kebutuhan penyelidikan tim penyelidik menahan 5 orang tersangka yaitu Saudara HH, Saudara AR, Saudara BY, Saudara HA Saudara MR untuk 20 hari pertama mulai tanggal 14 Agustus 2023 hari ini sampai dengan 2 September 2023 di Rutan KPK kemudian masih terdapat 6 orang tersangka yang belum dilakukan penahanan dan segera dilakukan penjadualan untuk pemanggilan jadi tahapnya masih dalam pemeriksaan pada tahap penyelidikan adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi dalam RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliar rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi untuk mendapatkan persetujuan dari persetujuan dan pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 dari anggota BPRD diduga tersangka NU dan kawan-kawan yang menjabat anggota BPRD Proyekin Jambi periode 2014-2019 meminta sejumlah uang dengan istilah Uang Ketok Palu pada Saudara Jet Jet yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi dengan permintaan tersebut Saudara Jet Jet melalui orang kepercayaannya Saudara PS yang berprofesi sebagai pengusaha menyiapkan dana sekitar 2,3 miliar rupiah pembagian uang Ketok Palu disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai dari 100 juta sampai dengan 400 juta per anggota DPRD sedangkan mengenai teknis pemberiannya Saudara PS diduga menyerahkan 1,9 miliar rupiah kepada Saudara EH dan JA sebagai perwakilan dari tersangka HH dan kawan-kawan besaran uang yang diperima Saudara AH, AR, BY, HA, dan NR masing-masing berkisar sebesar 200 juta rupiah dengan pemberian uang dimaksud selanjutnya RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 akhirnya disahkan oleh DPRD Jambi untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Saudara PS yang diberikan pada tersangka MU dan kawan-kawan Saudara Jet Jet kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan pada Dinas PU Pemprov Jambi pada Saudara PS para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 Rupiah atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi yuntur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH bidana demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb silahkan Pak baik terima kasih Pak pelaksanaan tukas keputi perindakan Pak Asafundur yang sudah membacakan poin dimaksud ada 52 orang sebagai tersangka dalam perkara ini masih tersisa 6 orang yang belum dilakukan penahanan dan tentu nanti kami akan agendakan untuk melakukan penahanan terhadap 6 persen yang dimaksud dan kami berharap nanti ketika dipanggil mereka akan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyelidik KPK hari ini 5 orang ditahan sampai nanti tanggal 21